Intro Shalom Apa kabar Kita ketemu kembali di acara Renungan Harian yang akan saya upload setiap harinya Saya yakin Saudara diberkati Topik kita saat ini Jangan takut dan gentar Bapak dan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 11 Ayat 17 dan 18 Ibrani 11 Ayat 17 dan 18 Karena iman Maka Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Isaac Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Isaac lah Yang akan disebut keturunanmu Jangan takut dan gentar menghadapi apapun Karena Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita Ketika Abraham mendengar perintah untuk membawa anak tunggalnya Isaac untuk menjadi korban Dikorbankan di bukit Moria Abraham melangkah tanpa takut tanpa satu pertanyaan apapun Bisakah kita bayangkan perasaan dan gejolak hati Abraham 25 tahun lamanya Bukan waktu yang singkat Abraham menunggu janji Tuhan Akan lahirnya Isaac Anak yang dijanjikan Tuhan Sekarang setelah Isaac tumbuh sebagai remaja Generasi penerus Biji mata Abraham Tuhan memintanya untuk dijadikan korban Apakah tidak ada cara yang lain dari Tuhan Pasti seandainya kita adalah Abraham Maka keluarlah protes demi protes Sebagai air bah Mengalir dari mulut kita Dan akhirnya kekecewaan panjang terjadi Dari mulut kita Tetapi tidak demikian halnya dengan Abraham Tidak ada satu pun patah kata Yang keluar dari mulut Abraham Mulut Abraham terkunci rapat-rapat Karena iman yang kokoh Tidak tergoyangkan oleh apapun Abraham melangkah Tanpa satu pertanyaan pun Apalagi keluhan dan protes Kepada Tuhan yang sangat dihormatinya Itulah sebabnya Tidak heran Jika kitab Ibrani mencatat Bahwa Abraham adalah pahlawan iman Memang kita tahu bahwa Akhirnya Akhirnya Abraham Tidak kehilangan Isaac Tuhan berjalan di depannya Dan Tuhan mengaturnya Tuhan menyediakan anak domba Pengganti Isaac sebagai korban Persembahan bagi Tuhan Nah ini pengalaman yang Sangat-sangat indah Dan sangat-sangat perlu Kita renungkan Penting untuk menjadi renungan kita Bagaimana dengan kita Dimana posisi anda saat ini Apa yang terjadi dengan anda saat ini Apakah anda terletak Apakah anda tidak berdaya Apakah usahamu hancur Dalam keadaan sulit Seperti saat ini Bagaimana dengan rumah tanggamu Aman Atau bermasalah Bagaimana kesehatanmu Menurun Bagaimana harapan Apakah harapanmu hampa Merasa di lorong yang gelap Di tengah kondisi itu Tuhan masih meminta Sesuatu yang paling berharga Apakah responmu Kepada Tuhan Sebagai masalah Sebagai masalah yang menekan kita Jangan mengurung Dan mengatakan hal-hal yang negatif Jangan pernah takut Dan khawatir Tuhan selalu ada Untuk menolong kita Apapun yang terjadi Rencana Tuhan Tidak pernah berubah Karena Tuhan Yesus Sangat mengasihi kita Seringkali tantangan masalah Terjadi dalam hidup kita Membuat kita bingung Apakah rencana Tuhan Tidak digenapi dalam hidup kita Secara Jujur Kita harus akui bersama-sama Orang yang punya masalah Tidak pernah Dia tidak selesai Dengan masalahnya Dia pasti Menyelesaikan Atau selesai Dari masalahnya Ini Luar biasanya Tuhan Tuhan Yesus Tidak pernah meninggalkan kita Seorang diri Ya Tuhan selalu ada Untuk menolong kita Apanya pun yang terjadi Ingat baik-baik Apapun masalah yang terjadi Mungkin masalahnya Tidak menyenangkan engkau Masalahnya Mengecewakan engkau Ingat Tuhan Yesus Tidak pernah berubah Karena Tuhan Yesus Sangat mengasihi kita Dan rencananya kepada kita Tidak akan pernah berubah Apapun posisimu saat ini Apakah saudara sedang tidak berdaya Apakah masalahmu Masalah pekerjaan Ekonomi Sangat bermasalah Ingat Hari ini terjadi Tapi masih ada hari esok Hari esok Masih ada harapan Berharap kepada Tuhan Yesus Adalah pengharapan Yang tidak sia-sia Saya mau berdoa untuk saudara Kalau saudara sedang mengalami Tantangan masalah sakit penyakit Ataupun saudara sedang mengalami Tantangan Masalah rumah tanggan Juga saudara sedang menghadapi Masalah ekonomi Atau masalah pekerjaan Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau Saya berdoa Tuhan aku berdoa bagi anak-anak Mereka yang sedang mengalami Hal-hal yang tidak berdaya Tuhan tolong mereka Apakah masalah ekonomi mereka Tuhan tolong buka jalan bagi mereka Apakah masalah pekerjaan mereka Tuhan tolong buka jalan bagi mereka Apakah masalah rumah tangga Tuhan engkau mempersatukan Dan engkau membuat masalah itu Dapat selesai seketika Tuhan engkau lah jawaban kami Dan jawaban yang tidak pernah Tidak menjawab kami Jawaban yang sangat sempurna Adalah jawaban dari Tuhan Hamba mengucap syukur Hamba alaskan doa Ucapan syukur ini Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yang berjanji Mintalah di dalam namaku Hamba berdoa Amin Terima kasih telah menonton